Jikir kita hanya dengar-dengaran, jikir kita hanya jikir mengikuti ketika mungkin kita dengar di mesin, timur sholah, orang tahlilan dan sebagainya. Tidak jikir yang kita ambil daripada lisan yang pahli jikir. Nah maka setelah kita bertemu mursi, maka jikir kita sudah menjadi jikir yang kualitasnya sudah berbeda. Kalau dulu jikirnya hanya jikir asana, jikir umum, ibaratnya mungkin itu seribu kali dengan jikir yang sudah dihubungkan satu kali. Hasilnya nimbang. Karena kata Allah, samakah orang yang ada ilmu pengetahuan dengan yang tidak punya ilmu pengetahuan? Yang ini punya ilmu pengetahuan tentang jikir, yang ini tidak punya ilmu pengetahuan. Tidak sama hasilnya, seperti bumi dengan langit. Kata Allah, samakah orang yang melihat dengan yang tidak? Al-Yastawil Zulumatu wa Nur, samakah gelap dengan terang. Al-Yastawil Al-Yastawil Al-Yalim wa Al-Jahid, samakah orang yang punya ilmu pengetahuan dengan yang tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, maka kita, walaupun kita ini tidak alim secara ilmu kita, kita tidak pasti seperti para kori yang memang mereka mempelajari ilmu pesahat, Tapi kita punya guru yang mengajarkan bagaimana berzikir yang tepat dan benar. Ini yang kita, dan ini sulit. Jadi, didapatkan guru yang bisa membimbing kesana. Kalau yang mungkin mengajarkan syariat sangat banyak di bumi ini. Karena polo-pono pesantren, hampir seluruhnya yang ada di bumi ini, itu mengetah ulama-ulama syariah. Ulama-ulama ahli syariat. Bagaimana sah dan rukun, suatu ibadah, batal dan sahnya satu ibadah, syarat dan rukunnya satu ibadah, itu banyak yang ajarkan. Tapi yang bisa membantu agar kol bumi tadi semangat Allah, agar lisan ini rindu menyebut nama Allah, merasa rugi kalau dia tidak menyebut nama Allah, sakit hati ketika dia lupa kepada Allah, itu guru yang mengajarkan itu sangat sedikit. Nah, maka kita bersyukur. Kita dipilih oleh Allah SWT mengikuti tuntunan bimbingan oleh guru seperti itu. Karena orang yang mendapat bimbingan daripada Syemursir, kata Allah orang-orang yang telah mendapat hidayah. Sampai yang Allah berhidayah, dia yang dapat. Sampai yang Allah sesatkan dari nyalanya, orang itu tidak pernah berjumpa dengan wali yang bergelar mursi. Biar dia fasih di dalam bacaan, biar dia menguasai seluruh disifin ilmu Islam. Namusur mantik balababu syurta syuruh subhanis, bikin, tauhid, tasawur, secara ilmiah dia menguasai semua. Sebelum bertemu Syemursir, dia masih jahil hakikatnya. Nah, maka kita bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya.